Oke selamat datang di cuan dari rumah episode keempat kali ini Jadi yang hari ini tuh gue mau lanjutin step kedua setelah kemarin di video sebelumnya ini yang gue kasih tau itu Terkait step pertama cara bikin produk digital atau jualan produk digital Nah step keduanya itu yang dipersiapkan adalah yaitu konten Kayak gini temen temen konten Jadi temen temen tuh harus siapin kontennya Kalau produk udah tau misalnya mau jualan apa gitu Mau jualan kelas foto oke gue di kelas foto misalnya ya Nah kontennya disiapin temen temen Nah contoh kontennya kayak gini temen temen ya Langsung gue kasih tau aja nih Oke nah ini gue ada contoh contoh konten yang gue bikin buat di bulan Ramadan Karena sekarang udah bulan Maret tanggal 1 Sebentar lagi kan bulan Ramadan nih tanggal 12 ya Kurang lebih 11-12 lah ya Nah ini gue bikinin kontennya gini nih Konten pertama itu ini gue kasih judul cuan di bulan Ramadan Gini gini kan Nah yang kedua ini gue kasih judul tapi ada testimoninya Yang ketiga ini gue langsung belak-belakang hard selling gitu Nah kenapa harus bikin 3 konten Karena memang kalau misalnya pengen iklan di Facebook Atau di Instagram Atau di Meta Ads lah ya Itu harus testing konten temen temen Jadi gak ada yang namanya Meta itu alat ajaib gak ada Dia cuma tools aja Tools aja beneran tools aja Alat yang gak membantu kita tuh Mempercepat aja distribusi produk kita gitu Lebih luas Nah untuk bisa menangin hati customer ya Tetap aja dari kontennya Kalau misalnya kontennya kurang menarik Ya gak akan datangin juga traffic gitu Jadi ini kontennya dites Nah kita gak pernah tau nih konten yang mana yang berhasil Kecuali emang udah sering banget bikin Nanti akan tau tuh formulanya gimana Nah Selain 3 poster ini Gue juga ngejalanin pake konten video Nih Gue ada beberapa Cuman yang gue masukin disini satu aja ya temen temen Ini contohnya nih ya Karena nih konten Konten iklan gue untuk kelas foto Jadi gue nunjukin value nya Jadi gue nunjukin ke Apa namanya Apa namanya ya Prakteknya Praktek fotonya gitu Di kelas gue gimana Kita tonton ya Oke temen temen hari ini Background nya itu si alas itu sendiri Jadi segini Buat yang pengen ikutan kelas foto fotografi Cuma lewat handphone aja Yuk klik link di bawah ini Atau cek link di description ya temen 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 Nah Tadi lo liat kan Videonya itu urutannya adalah Gue kasih tau value nya Kelasnya gimana Prosesnya gimana Nah gue potong setengah Nah untuk yang mau lanjutin lagi Ikut kelasnya aja di sini gitu Jadi gue ngasih tau videonya dulu Prosesi kelasnya Di terakhir terakhir gue masukin cta nya Call to action nya Biar orang itu Tau mau kemana Ketika dia kepengen ikut kelasnya Kayak gitu temen temen ya Jadi dibedain Kalau misalnya bikin konten di poster sama di video Kalau di video itu ada formulanya temen temen Ada urutannya Kalau misalnya di poster Ya lo harus bener-bener belajar copywriting nya Jadi gimana si gambar dan teks itu menyatu Dan bikin orang itu tertarik dan penasaran Pengen klik gitu ya Jadi Step kedua ini lebih tricky temen temen ya Kalau emang lo pengen bikin bisnis produk digital Atau pengen bikin produk apapun ya Yang pengen lo jalanin Step kedua ini Mau gak mau akan dilalui gitu Pun misalnya lo gak jualan produk digital Produk yang fisik juga tetep aja Step kedua nya tuh harus bikin konten yang menarik gitu Nah bikin konten yang menarik itu ada step nya Ada formulanya juga gitu Dan harus belajar Dan gak harus belajar sama gue Karena ada juga di video-video lain Yang bisa lo pelajarin gimana caranya Formula bikin konten gitu ya Nah Apa lagi ya Udah sih palingnya step kedua itu dia Konten aja Tes banyak-banyaknya Dengan budget yang Seminim-minimnya gitu Jangan sampai boncus juga gitu Kalau ngiklan ya Dan Mudah-mudahan Video ini membantu temen temen yang penasaran gitu Gimana step-stepnya Atau langkah selanjutnya setelah Gue udah punya produk nih bang gitu Karena ada yang nanya Abis ini ngapain lagi bang Nah Karena kemarin gue skip sama beberapa Video dan emang Jauh banget nih skipnya ya Emang Alhamdulillah dikasih kesibukan sama Allah Jadi gue juga gak mau mengeluh Dan memang karena ini konten free Konten asik kasihkan aja Jadinya Gue bikinnya juga gak terlalu ngoyo banget Mohon maaf banget gitu ya Jadi Gue juga ada kerjaan yang memang harus gue kerjain gitu ya Mentoring klien Dan lain-lain gitu Jadi emang Bikin videonya Sesempatnya gitu Tapi emang gue usahain juga Bakal gue tuntasin Karena Banyak banget Peminatnya gitu Si Segmen cuan dari rumah ini gitu ya Jadi semoga bisa bermanfaat Dan semoga Bisa bikin tetap semangat gitu Setelahnya Step ketiga dan step keempatnya Nanti insya Allah gue bakal percepat Mudah-mudahan Mudah-mudahan Karena Di bulan Ramadan Biasanya Gue banyak lebih Waktu luangnya gitu ya Mudah-mudahan gue bisa bikin video Lebih sering lagi Dan kita bakal bisa sering belajar bareng nantinya Insya Allah di video ini ya Oke Terima kasih banyak Aku udah nonton Jangan lupa di komen Like dan subscribe Kalau bermanfaat Gue pamit Assalamualaikum